Disiniarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat Selamat sore Sobat Sehat semuanya dimanapun kamu berada Baiki yang menyaksikan melalui live Instagram Kementerian Kesehatan RI Maupun yang mendengarkan melalui aplikasi siaran Radio Kesehatan Dan juga melalui website kami di radiokesehatan.camcase.go.id Sobat sehat dan healthy semua belakangan ini tuh sedang tren banget Para ibu membuat variasi dan kreasi dalam menyusun bekal makanan agar lebih menarik bagi anak Dan apakah betul bekal yang sehat itu sebenarnya jauh lebih hemat daripada membeli makanan di luar Dan lantas gimana cara memastikan gizi anak dapat tercukupi saat para ibu membuat bekal Apakah bentuk cantik dan menarik saja sudah cukup? Untuk itu sore hari ini kita akan bahas mengenai bekal sehat itu hemat Bersama narasumber kita ada Dr. Rita Ramayulis, Diplom Clinical Nutrition, Magister Kesehatan Sebagai Ahli Gizi dan Ketua Pengurus Pusat Indonesia Sport Nutritionist Association Selamat sore Bu Rita Ya selamat sore Mbak Yure, selamat sore juga selalu mendengar radio kesehatannya Kemenkes Gimana kabarnya Bu Rita hari ini? Kabarnya baik, kabarnya baik sehat Alhamdulillah Alhamdulillah luar biasa banget Saya senang sekali hari ini bisa kembali punya kesempatan untuk berbincang dengan Bu Rita Dan bahas suatu hal yang menarik nih Bu Bekal makan untuk anak Yang belakangan di media sosial Ibu-ibu sedang berlomba-lomba nih Bu Untuk bikin konten bekal makanan anak-anak ya Bu Ya, betul Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai bekal makan sehat ini Saya mau ingetin ke sobat sehat semuanya Untuk yang punya pertanyaan bisa langsung tanya melalui link Melalui Zoom chat Chat Instagram Mohon maaf, chat Instagram Ataupun bisa melalui SMS WA di nomor 0821-3636-2018 Dan mungkin kita bisa mulai percakapan kita mengenai bekal ya Bu Mungkin sebelum masuk lebih dalam Apakah benar, ini pertanyaan ibu-ibu Apakah benar dari segi ekonomi Bekal sehat itu lebih hemat Bu Daripada kita beli atau gimana Oke, baik Saya apresiasi dulu ya Mbak Yure kepada ibu-ibu Yang sudah saat ini itu trendnya memang lagi berlomba-lomba Untuk share foto ataupun video dari makanan bekal yang mereka siapkan Ini kan menunjukkan bahwa mereka mulai peduli Dengan makanan bekal pada anak-anaknya mereka gitu ya Dan tentu saja akan lebih baik jika kemudian bekal itu tidak hanya sekedar menarik Tapi juga sudah bisa memenuhi seluruh kebutuhan gizi Anak ketika di sekolah ataupun kemudian juga untuk asupan dia satu hari gitu Nah terkait dengan apakah itu akan menjadi hemat untuk seorang ibu Nah ini memang agak relatif sih jawabannya Mbak Yure Karena kalau kita bicara makanan sehat Sesungguhnya memang makanan sehat itu lebih hemat nih secara normalnya Kenapa demikian? Karena kalau makanan sehat itu Itu kita tidak terlalu banyak teknik pengolahan yang dipakai gitu Jadi tidak melakukan pengolahan yang menggunakan minyak berlebih Kemudian juga tekniknya tidak perlu waktunya yang panjang Atau tahapan-tahapan yang ribet gitu ya Lebih sederhana Nah itu bisa membuat hemat gitu Tetapi ada juga hal yang perlu kita pahami bahwa Ternyata makanan-makanan bekal di luar sana gitu Yang bukan makanan sehat Mereka itu sering menggunakan bahan-bahan yang bisa memberikan rasa enak pada makanan Tapi kemudian harganya murah gitu ya Jadi pada akhirnya kita sering menemukan nanti Wah kalau saya bikin di rumah itu satu bekalnya saya bisa menghabiskan uang misalnya Rp30.000 Tapi kalau saya beli di luar sana itu saya cuma bisa menghabiskan uang hanya kurang dari Rp10.000 Padahal makanan yang sama tuh ada nasinya, ada ayamnya, dan ada sedikit sayurnya misalnya gitu ya Nah karena mereka sering menggunakan bahan-bahan tambahan Yang bisa menguatkan rasa itu enak Tapi harganya tidak mahal gitu Jadi saya katakan apakah makanan sehat itu sebenarnya lebih hemat Kalau kita lihat sudut hematnya dari Tidak hanya dari pengeluaran uang Tapi dari efek kesehatan yang ditimbulkan setelahnya Tentu saja kita katakan jelas makanan sehat menjadi hemat Karena tidak berdampak pada angka kesakitan yang membutuhkan biaya besar untuk pengobatan gitu Tetapi saat membeli bahannya bisa jadi yang persiapan bakalnya itu lebih mahal daripada kita membeli di luar sana Tapi kan ibu-ibu udah pada cerdas Bahwa untuk memberikan makanan pada anak itu memang yang kita harapkan adalah bagaimana makanan itu sehat Bukan sekedar enak atau praktis ketika membeli di luar Tapi kita pengen memberikan yang terbaik untuk anak kita Jadi relatiflah jawaban untuk itu Baik mungkin itu bisa diterima ya untuk ibu-ibu di rumah Bagi yang agak protes Ah enggak ah tadi udah diberikan penjelasan sedemikian rupa oleh ibu Rita ya Jadi untuk hemat ini sebenarnya relatif Tapi dari segi kesehatan jelas jauh lebih terjamin ya ibu Rita Bila menyiapkan bekal sendiri Dan mungkin yang perlu diketahui juga untuk para orang tua yang sedang saat ini lagi semangat-semangatnya bikin bekal Apa sih yang harus diperhatikan dalam menyiapkan bekal sehat dan seimbang untuk anak ibu? Ya Nah jadi kalau kita bicara bekal sehat seimbang mungkin kita perlu kelompokkan lagi nih Kita bekal sehatnya ini buat pengganti sarapan Atau bekal sehatnya itu untuk makanan selingan Atau untuk makanan utama siang dan sore hari misalnya Itu berbeda sih bahan yang akan terpenuhi jenis yang akan harus kita berikan gitu Misalnya kalau dia untuk selingan gitu Misalnya untuk selingan jam 10 atau selingan sore hari Agar anak saya tidak usah jajan sembarangan saya siapkan makanan selingannya Mungkin kalau itu lebih sedikit jenis bahan yang kita berikan Kita bisa berikan berupa buah dengan protein misalnya Kita menggunakan buah dengan aneka proteinnya misalnya dari olahan susu atau dari kacang misalnya Itu sudah cukup tuh buat snack anak-anak Atau kalau anak-anak kita tuh butuh energinya lebih tinggi Mungkin dari bahan karbo dan kemudian dari olahannya tuh basicnya karbo Tapi kemudian kita tambahkan ke dalam protein misalnya kayak kita membuat seperti apa namanya Kayak lontong tapi lontong isinya itu banyak protein di dalamnya gitu ya Tapi makanannya makanan kecil atau makanan ringan gitu ya Atau kita bikin pastel apa pastel atau kita bikin juga makaroni skutel misalnya Atau aneka skutel gitu itu kan makanan yang bersifat selingan Tetapi kalau itu merupakan makanan bekal utama Maka yang paling penting di sana adalah kelengkapan semua bahan makanan ini Dari semua kelompok makanan yang dibutuhkan oleh anak-anak Kelompok yang terbesar sebenarnya dibutuhkan oleh anak-anak itu Karena dia sedang bertumbuh, sedang berkembang Itu adalah protein yang sering terlupakan Jadi sebaiknya di makanan bekal itu ada protein Paling baik lagi kalau protein itu ada dua jenis Jadi ada yang mewakili protein hewani, ada yang mewakili protein nabati Nah ini kan bisa dibentuk-bentuknya nanti Apakah protein ini nanti menjadi pipi kanan kiri kan gitu ya Kemudian bisa juga menjadi bagian dari hidung gitu ya Tapi dia bisa ditaruh karena dia lebih kecil ukurannya Nah mungkin ukuran besarnya untuk wajahnya Misalnya kalau kita membuat bento gitu ya Itu bisa dari sumber karbohidratnya Nah karbohidrat ini kan nggak mesti nasi ya Boleh aja nasi, tapi boleh juga tentang rebus juga bisa kita bentuk ya kan Nah ini sudah mewakili karbohidrat itu Nah jangan lupa nih mama-mama atau bunda semua Itu tetap harus diberikan sayur Mau anak kita mau makan atau tidak Tapi mereka harus paham Kalau makan utama makanan bekal Tapi sebagai makan utama Apakah itu makan siang Mereka harus tahu bahwa dia membutuhkan sayur gitu Nah bagaimana kita meletakkan sayur menjadi bentuk yang menarik Di sekian makanan mereka itu Nah ini dengan empat kelompok ini aja Itu sudah lengkap jenisnya si Mbak Yure Nah kalau terkait dengan buah Kita bisa siasati nih Misalnya buahnya nanti aja di sebagai makanan selingan Itu boleh karena kalau kita gabung di makanan utama Khawatirnya sudah terlalu bulky Sudah terlalu penuh Anak nggak bisa habiskan Karena jangan sampai nanti pemberian buah ini Menutup apa ya Membuat si anak nggak mampu habisin proteinnya Karena protein ini menjadi lebih harus dominan gitu ya Hewani dan nabati mereka gitu kira-kira Oke baik jadi memang komposisi di setiap bekal Itu berbeda ya bu di misalkan untuk sarapan Atau untuk makan siang Tapi untuk komposisinya berarti rata-rata sama ya bu Ada karbu, ada protein dan juga ada vitamin itu tadi Atau kalau misalkan sarapan ini lebih banyak proteinnya gitu Atau nggak bu sama aja semuanya Nah kalau untuk sarapan itu kita bisa berikan proteinnya itu satu macam boleh gitu Dan satu jenis protein itu lebih baik kita gunakan adalah yang bersumber kalsium gitu ya Mengandung kalsium gitu ya Mungkin dari olahan dairy, susu, dan produk olahannya itu bisa kita unggulkan Dan porsi karbonnya nggak banyak mbak Europe Jadi nggak seperti kalau makan siang gitu ya Saya ngebayangin misalnya kalau praktisnya sarapan Kita bisa aja taruh misalnya roti Atau kemudian olahan ubi Ubi merah, ubi ungu gitu Itu basicnya untuk karbonnya Nah nanti untuk proteinnya kita bisa ambil dari keju misalnya gitu ya Kita bisa ambil dari situ Atau kita mau dari kacang-kacangan Kacang ijo atau kacang merah Kan itu kita bisa gabung dengan makanan tersebut gitu ya Dan kemudian sayur dalam jumlah yang tidak terlalu banyak Nah itu sudah bisa tuh jadi makanan sarapan Kita bisa juga bikin sayurnya diganti sama buah Jadi nggak mesti harus sayur tuh Mbak Yure Kalau sarapan itu bisa aja dengan buah Tapi kalau makan siang memang harus sayur Buahnya bisa jadi makanan selingat Tapi kalau pagi untuk sumber vitamin mineralnya Kita boleh aja oh saya cocoknya dengan buah Saya cocoknya dengan sayur Misalnya nih Mbak Yure Saya mau bikin roti tapi di dalamnya ada pisang misalnya Terus proteinnya nanti saya taruh aneka kacang-kacangan di dalamnya gitu Atau saya taruh juga proteinnya itu keju misalnya Atau saya bikin omelette telur Tapi kemudian karbohidratnya saya taruh kentang misalnya Jadi omelette telur itu ngebungkus si kentangnya gitu Jadi nggak banyak tuh porsinya kan serba kecil ya Nah kemudian satu lagi satu porsi potongan buah Aneka potongan buah misalnya Itu udah kayak sarapan tuh udah bagus tuh simple banget gitu ya Jadi intinya gitu Ngebedainya adalah Kalau sarapan itu dari tiga jenis bahan aja udah oke Karbonya iya wajib Proteinnya iya wajib Tapi tidak mesti harus dua jenis Dan utamakan yang mengandung kalsium Nah kemudian sayur dan buah ini boleh salah satu Misalnya buah aja atau sayur aja gitu ya Nah kalau selingan kan tergantung kepada Yang kurang apa nih ketika makan siangnya Yang kurang apa nih ketika sarapannya itu dijadikan makanan selingan Nah makan siangnya baru tuh komplit empat macem tuh Karbohidrat, protein hewani, protein abati, dan sayur Buah boleh nanti geser sebagai makanan selingan Gitu ngebedainnya seperti itu Oke wah jadi ini ibu-ibu di rumah Pasti udah semakin pintar lagi setelah ini Untuk ngatur jadwal makan anaknya Luar biasa sekali ilmu kita sore hari ini ya Mungkin ini sudah ibu-ibu di rumah Udah mulai mikir lah besok kayaknya ini aja lah Oke kemudian untuk perihal porsinya sendiri bu Porsi yang pas untuk Dan juga mungkin dianjurkan ya bu Untuk anak usia mungkin dari TK sampai SD SMP Yang mungkin masih bawa bekal ya bu Itu seberapa sih dianjurkannya Nah kalau untuk porsi nih ya Porsi yang seimbang untuk semua kelompok makanan itu Pokoknya semuanya tuh di anak menerima Semua kelompok makanan itu Lebih gampang nih para bunda gini aja Saya ingin memastikan apakah porsi anak saya ini Kurang atau berlebih Kita bisa lihat dari berat badannya sih Jadi kalau misalnya berat badannya selama ini ideal Maka kita bisa katakan Oh untuk porsi sebenarnya dia udah cukup gitu Nah sekarang baru kita lihat komposisinya Ya kan komposisinya udah seimbang atau belum Nah sebenarnya kita berorienta Pertama kali kita fokus dulu pada pemberian proteinnya itu ya Nah proteinnya mau berapa banyak gitu Jadi satu porsi protein itu Itu kita pakai ukuran rumah tangga Yang gampang aja deh para bunda ya Misalnya kalau kayak ayam Satu potong ayam ukuran rumah tangga Kita anggap itu satu porsi gitu ya Terus kemudian kalau tempe juga begitu Satu potongnya tempe itu kita anggap itu adalah Satu porsinya Atau setara dengan 50 gram Kalau ayam itu setara dengan 40 gram dagingnya Tapi sekali lagi untuk memudahkan nih Agar bunda tidak usah hitung gramasi Pokoknya ukuran rumah tangga komorsian biasanya itu Itu sudah kita anggap satu porsinya gizi lah gitu Satu potong itu Nah jadi coba dicek banget bunda Apakah pagi dia sudah menerima satu porsi dari protein itu Lalu kalau untuk makan siangnya Apakah dia sudah menerima minimal dua porsi dari protein itu Dan kalau malam apakah juga sudah minimal dua porsi gitu Dan kemudian tambahan lagi nanti Porsi proteinnya menjelang tidur Mungkin dalam bentuk Menggo terserah apa yang disuka anak gitu Karena protein itu untuk anak Itu mulai dari SD aja tuh udah naik tuh kebutuhannya Udah bisa lima porsi sendiri Nah nanti makin naik tuh SMP itu makin tinggi Bisa jadi enam Kalau sudah SMA bisa jadi tujuh Karena kebutuhan protein itu Proteos yang utama Yang memang dibutuhkan lebih banyak Nah ini dulu yang kita pahami Wah protein anak saya sudah tercukupi Belum tujuh Atau enam porsi per hari Atau tujuh porsi per hari Ini kan beda-beda Kelompok usia beda juga kebutuhannya gitu ya Nah setelah itu baru kita cek nanti Dari sayur dan buahnya Kalau buah itu minimal dua porsi Dua jenis buah Itu dapat satu hari anak-anak kita Nah kemudian sayur juga Dua porsi sayur minimal ada di Siap makan utama siang dan sorenya dia gitu Kalau ini sudah terpenuhi Baru kita masuk ke karbohidrat dan ke minyaknya Oh kalau seandainya dengan ini sudah tercukupi Anak kita nggak bisa habisin karbon dalam jumlah banyak Nggak apa-apa Karbon sesuai yang dia bisa mampu aja Sedangkan untuk minyak proses pengolahannya Pastikan jangan semua protein hewannya diolah pakai minyak Jadi kalau anak kita ngebutuhin proteinnya tujuh gitu ya Ya tiga mungkin pakai minyak Dengan cara digoreng sisanya tidak begitu Itu untuk membatasi bahwa minyak itu tidak berlebih-lebih Dan masuk ke dalam tubuh anak kita Nah gitu sih Nah nanti bunda Jika mau lebih gampang komersian per usia Kelompok usia Gampang kok di sekarang di google banyak tuh Mbak Yure Kita tinggal tulis aja Permentes tentang angka kecukupan gizi Yang dianjurkan Nanti keluar permentesnya Lihat lampiran bawah Itu ada pembagian makanan sehari Untuk anak usia Misalnya usia tujuh sampai sebelas Sampai dua belas tiga belas Sampai sekian Nah itu ada kelompok-kelompoknya Jadi itu lebih bundanya paham gitu Tahu oh anak saya harus makan sayur sehari dua ratus gram Oh anak saya makan lauknya Sehari harus lima, enam, atau tujuh Tapi variasinya sekitar yang saya katakan tadi Lima, enam, dan tujuh gitu tadi Baik Wah itu mungkin nanti Ibu-ibu di rumah sobat sehat ya Yang mungkin sudah mulai Apa mulai menyiapkan bekal-bekal untuk anaknya Bisa dicek tadi Yang sudah dianjurkan oleh Bu Rita ya Di googling aja Kalau lupa tadi Tapi udah ada di Polanya udah dikasih tau nih Semoga tadi bisa dicatat ya Waktu Bu Rita menjelaskan Tapi tenang aja Nanti rekamannya masih bisa dilihat Di Instagram Kementerian Kesehatan Kemudian Bu Rita Kemarin saya juga sempat mendengar istilah Superfood Nah Ini tuh bisa dijelaskan gak Si Bu Superfood ini apa sebenarnya Ya oke Baik Ini apa pertanyaan yang bagus Dan mungkin Para bunda juga sering tanya ini gitu ya Jadi perlu kita paham ini para bunda Tidak ada istilah superfood gizi gitu ya Kalau superfood itu kan memiliki makna Dia memiliki Dia merupakan makanan Yang bernilai tinggi Karena super kan Tetapi sesungguhnya Karena kita membutuhkan gizi itu banyak Kalau kita hitung-hitung nih Dari data Badan pangan Ketahanan pangan di Indonesia Badan pangan nasional gitu Dia mengatakan bahwa Ada 40 lebih zat gizi Yang harus masuk ke tubuh manusia gitu ya 40 zat gizi 40 jenis gitu ya Nah kalau kita bicarakan Satu superfood Mungkin orang akan mengatakan Oh salmon superfood gitu Coba aja makan salmon aja Apakah 40 zat gizi itu tercukupi atau tidak Jawabannya tentu enggak Oh kale itu superfood Coba aja makan kale aja tuh seharian Juga enggak tercukupi gitu Jadi enggak ada Superfood itu maknanya adalah Ketika padu padan makanan kita ini lengkap Berinteraksi secara sinergis Sinergis itu adalah Interaksinya itu bisa menghasilkan Keseimbangan yang harmonis Dari fungsi-fungsi zat gizi di tubuh kita Itulah superfood Jadi saya ingin katakan Prinsip gizi seimbang Yang menggunakan Slogan Isi piringku Atau menggunakan Piramida gizi seimbang Ini sudah padu padan yang super Menurut saya Jadi bayangkan Dengan kita mengkonsumsi nasi Misalnya makanan pokoknya Kita ambil cuma 100 gram Tapi ada protein hewani 50 gram Protein abati dari tempe 50 gram Misalnya Kemudian sayur 100 gram Ini padu padannya sudah super banget Dia sudah bisa berinteraksi Menguatkan satu sama lain Untuk peran dari zat gizi ini Dan juga bisa Menghalangi zat-zat yang tidak baik Masuk ke dalam tubuh kita Karena adanya serat dari buah Ada serat dari sayur Dan ada protein yang akan Yang akan menguatkan fungsi Dari seluruh organ-organ di tubuh kita Sebagai zat utama Membangun sel dan jaringan tubuh kita Nah inilah yang disebut dengan superfood Jadi bunda gak usah kecewa Yang gak usah kecil hati Kalau tetangga bunda Dia belinya daun kale Kita belinya kangkung Gak usah kecewa Karena sama aja gitu Oh dia mampu beli salmon Kita ikan kembung Juga sama Kembung jauh lebih baik Daripada salmon juga Asalkan dia diolah Dengan cara yang benar Dan berinteraksi Dengan komponen Kelompok makanan lain Yang saling menguatkan Gitu Jadi Superfood adalah Ketika kita bisa Mengadekaragamkan Makanan kita sehari-hari Maka interaksi itulah Yang menjadi superfood Dalam tubuh kita Gitu Oke Nah itu mungkin juga Menjadi pencerahan nih ya Bu ya Untuk para ibu-ibu Yang mikirnya Harus salmon Harus ini Karena merupakan superfood Enggak ya Ibu-ibu Jadi tadi udah dijelaskan Sedemikian rupa Sama bu Rita Kalau gimana Kita bisa memadu-madakan Makanan itulah Yang terbaik Untuk si anak Nah Mungkin Juga bisa dijelaskan Bu Rita Mengenai Menu bekal Apa sih yang kiranya nih Enggak dianjurkan Untuk diberikan Pada anak Kan sekarang juga Banyak nih bu Beredar Kayak Dikasih Makanan yang manis-manis Sebagai pemanis di kotak bekalnya Terus yang dulu tuh juga Saya sering kebetulan Di bekalin Mie Instan Gitu-gitu Apa Itu Baik Atau baiknya seperti apa Ada yang perlu dihindari Enggak bu Iya Jadi gini Bunda perlu ketahui ya Makanan bekal itu Nanti akan dimakan oleh putra-putri kita Tuh bersama-sama Dengan temen-temennya Gitu ya Jadi ada suasana makan Yang akan membuat dia semangat Untuk mengutusi makanan tersebut Sebagian besar begitu ya Walaupun ada temen-temen Atau Anak-anak kita Yang tidak demikian Tapi pada umumnya Kalau mereka itu sudah Sering bawa bekal Mereka dikondisikan oleh gurunya Untuk makan bersama Jadi ada momen Yang membuat mereka semangat itu Jadi Buddha jangan salah kasih bekal ya Bisa-bisa Bekal yang salah itu Membuat dia semangat Bukan membuat dia semangat Tapi Ketika dia semangat Yang dia dapatkan adalah Makanan bekal Yang harusnya gak boleh dia makan Gitu ya Gak boleh dimakan sering Tapi akhirnya menjadi sesuatu Yang terekam oleh dirinya Bahwa Ini makanan baik Karena makanan ini saya temukan Ketika saya mendapatkan bekal Dan ketika saya happy Makannya bersama Dengan temen-temennya saya Gitu ya Jadi pahami itu Dan lagi yang makanan bekal ini Juga karena di sekolah Itu kayak memiliki fungsi Edukasi Gitu Jadi kalau salah Memberikannya Namanya makan di sekolah Pasti aja itu bagian dari edukasi Bagian dari anak Sedang proses belajar Dan segala sesuatu yang ada di sekitar dia Menjadi bahan edukasi Untuk dirinya Bisa-bisa salah edukasi juga Ya kan Apalagi kan juga sering Buru-buru Dan kepala sekolah Ikut terlibat dalam makan bersama Gitu Jadi kita perlu perhatikan betul Nah ini yang paling sering saya temukan Dan seharusnya tidak terjadi Gitu ya Yang pertama itu adalah Sosis panggang Sosis bakar Sering banget Sosis goreng Ya Nah nanti Sosis gorengnya Bisa dibalut sama mie Bisa juga Sosis itu nanti Berdiri sendiri Gitu ya Dikonsumsi Atau sama kentang goreng Makin gak bisa Itu Perpaduan itu Makin gak bagus Gitu ya Jadi bener Lu ketau ya Sosis itu Daging olahan Daging olahan Yang prosesnya panjang sekali Jadi artinya Dia betul Sumber protein Tapi kemahnya sangat tinggi Dan juga mengandung Zazah BTP Yang sangat tinggi juga Gitu Dan dia tidak seimbang kan Dia tidak punya serat Dia juga tidak punya Vitamin mineral Yang baik lagi Karena proses yang panjang Itu tadi Jadi proteinnya ada Tapi walaupun proteinnya ada Lemaknya terlalu tinggi Jenis lemaknya juga Sudah trans fat Jadi gak bagus Ini menjadi Makanan bekal Nah yang kedua Yang sering saya lihat lagi Itu adalah Mie instan itu tadi Jadi Namanya makanan bekal Kita pikir itu Sudah Bagus banget Gitu Tapi mamanya juga Gak sempat mempersiapkan Akhirnya cuman Mie goreng Gitu ya Dan itu digandungin Anak-anak Dan sering kali Mie goreng itu Bertemu dengan nasi Lalu satu ayam goreng Jadi ada Mie goreng Ada nasi Lalu ada satu Ayam goreng Atau nugget Bukan ayam goreng Tapi nugget Tentu saja Paduan ini Gak kita sarankan Pertama Mie goreng sendiri Tinggi banget Garamnya Tinggi banget Natriumnya Tapi rendah Serat Rendah vitamin Rendah mineral Dan kemudian juga Si mie itu sendiri Lemaknya tinggi Lemaknya itu Bersumber dari mie sendiri Karena mie instan Itu kan digoreng Untuk proses pengeringannya Dan kemudian Waktu diaduk Dia di mie goreng Kan ada bumbu minyak Yang kita masukkan juga Kedalam Dan dia tinggi sekali Karbohidratnya Bertemu dengan nasi Yang sama-sama tinggi Karbohidratnya Khawatirnya saya Kalau ini bekalnya Nanti putra putri ibu Melantuk Habis makan ini Makan siang Gak bisa belajar Karena udah ngantuk duluan Karena membutuhkan Oksigen yang lebih banyak Terlambung Untuk proses pencernaannya Karena zat tepung Dan kemudian Hasil akhirnya Glukosa yang tinggi Nah Ditambah dengan nugget Nugget gorengan Oh nugget kan protein Betul Nugget itu protein Tapi kan berbasis tepung juga Berbasis tepung Yang karbohidrat juga Dan kemudian minyak Karena dia tepung Dia digoreng Maka minyak yang masuk Kedalam proses penggorengan Juga sangat tinggi sekali Jadi bener-bener Ini densitas energi tinggi Yang akan melemahkan Tenaga anak-anak Setelah mengkonsumsinya Nah Jadi ini jadi Pertimbangan Tapi apakah boleh Saya berikan mie Tentu boleh Tapi tidak mendominasi Dan tetap diseimbangkan Dengan sumber sarat Dengan sumber vitamin Dengan sumber mineral Misalnya Saya bikin Mau bikin Kukus telur Ya Tapi saya kasih mie Sedikit Misalnya martabak Mie Tapi dengan cara Dikukus Misalnya gitu ya Terus saya masukkan Wortel parut Kedalam Saya masukkan nanti Telur Kedalam Jadi telur itu Yang mengikat mie Tadi Telurnya lebih dominan Dari mienya Kemudian banyak Sair water Yang saya masukkan Kedalam Nah ini Bisa dijadikan Bekal anak-anak ini Lebih sehat Apalagi kemudian Anak itu makan Dengan satu Mangkok buah segar Yang berwarna orange Misalnya Atau yang berwarna merah Misalnya Nah ini akan Bisa menjadi Lebih sehat Jadi lagi-lagi Tadi itu adalah Padupan dan makanan Yang sangat berisiko Untuk anak Nah ada juga Yang lain Kadang-kadang Udah nasi Dengan lau pau Pakai minuman coklat Minuman coklat Yang gulanya Sangat tinggi Gitu ya Atau Teh manis Yang disiapkan ibu Supaya anak Tidak pusing Nanti di sekolah Gitu ya Tapi gulanya Sangat tinggi sekali Dan teh manis Kan hanya Mengandung gula aja Gak ada juga Zagijil lain Yang baik Untuk tumbuh kembang Anak Nah itu kira-kira Yang saya ingat-ingat Yang sering muncul Ketika di sekolah Untuk anak-anak Di sekolah Gitu ya Ada juga loh Nasi kecap kerupuk Itu juga ada Ya kan Karena katanya Anaknya seneng Kalau kayak gitu Tapi kan kita Sekali lagi Ini pembelajaran Juga untuk Pola makan anak Jadi gak sekedar Hanya anak suka Atau tidak suka Tapi juga proses edukasi Benar banget Jadi jangan asal ya Bunda-bunda Semua di rumah Nah tadi disingung sedikit Sama Bu Rita Anaknya sukanya Itu-itu aja Nah kalau kayak gitu Sebagai ibu Ini gimana ya Untuk menyiapkan Bekalnya Dan kadang Sudah dibuat Semenarik Mungkin nih anaknya Tetap gak suka Bu Gimana ya caranya Menghadapi ini Ya ada juga sih Yang klien saya Seperti itu Jadi dia tuh sukanya Ayam goreng tepung Ayam goreng tepung Tapi walaupun dia suka Ayam goreng tepung Dia tetap menghabiskan Sayurnya Dia tetap menghabiskan Nasi dan proteina Batinya dia Dan dia juga Nanti makan buah Ya itu tentu Tidak ada persoalan Gitu kan ya Tapi kalau yang jadi Persoalan itu Kalau misalnya Dia mau instant aja Dia mau sosis aja Bekalnya Gak mau yang lain Nah itu jadi masalah Gitu Apapun itu yang terjadi Adalah Kalau anak itu Sudah masuk usia sekolah Atau remaja Tentu ini Pendekatannya komunikasi Dengan anak Gitu ya Kita boleh Bertanya kepada anak Kenapa dia harus memilih Itu terus Sementara itu Tidak seimbang Lalu kita punya Choice yang lebih seimbang Ya kita komunikasikan Dengan anak Jadi anak punya tanggung jawab Untuk menentukan pilihannya Setelah kita rumbuk Dan kalau dia yang sudah memilih Lalu kita siapkan Tentu dia juga bertanggung jawab Untuk menghabiskannya Tapi kalau seandainya Anak itu masih Di bawah usia Misalnya prasekolah Tentu belum bisa diajak komunikasi Nah itu tanggung jawab kita Bagaimana kita memberikan Secara beragam Itu makanan bekalnya Gak boleh sama dari hari ke hari Beragam Kalau kemudian anak itu Gak bisa habis Sama dia makanan Yang kita berikan Sementara akhirnya Anak kurang makan Besoknya Kita boleh masukkan Makanan kesukaan dia Tapi kita sisipkan juga Makanan yang akan kita kenalkan Pada anak ini Dicampur dengan Makanan kesukaannya dia Sehingga Ketika dia makan Dia punya rasa baru Preferensi rasa Oh ada lagi loh Makanan baru Yang ternyata enak juga nih Itu untuk mengenalkan Seperti itu Jadi tergantung usianya anak Minimal komunikasi Pada anak yang lebih besar Kemudian Menganeka ragamkan Pilihan pada anak yang lebih kecil Dan meman Substitusi Makanan yang ingin kita kenalkan Ke makanan yang paling dia suka Dan kalau perlu Kita minta bantuan Kepada ibu guru Karena saat sekarang ini Sekolah-sekolah Sudah berlomba-lomba Untuk memfasilitasi anak Bisa mendapatkan Bekal makanan yang sehat Itu tadi Jadi kita minta bantuan guru Dan kepala sekolah Untuk bisa mengingatkan Anak-anak kita Tentang makanan mana Yang harus mereka makan Dan mana yang tidak boleh Diminta sering-sering Gitu lah kira-kira Baik Jadi beranggap ya ibu Juga menjadi sebuah kunci Itu untuk memberikan Bekal pada anak Dan ini mungkin juga Sekaligus menjawab Pertanyaan dari Kak Erwin Wiyandika Yang bertanya Misal hari-hari konsumsi Tempe goreng gimana Berarti Alangkah lebih baiknya Divariasi ya ibu ya Divariasi Betul Jangan tempe goreng terus Gitu ya Tempe goreng itu Juga gizinya sangat minim Jadi proses penggorengan Pada tempe Itu bisa menghilangkan Protein 30% Dan bisa menghilangkan Hampir 80% Dari mikronutrien Berupa zinc Berupa kalsium Yang ada pada tempe Itu tadi gitu Jadi ada baiknya Tempe goreng Tapi ada juga kan Tempe bacem Ada juga kan Tempe ongseng Ada juga kan Tempe Orakarik Sama telur Itu juga ada Jadi banyak sebenarnya Pengolahan tempe Yang bisa kita tawarkan Pada anak Tapi gini juga Semata-mata itu Semua gak kesalahan Anak juga Kadang-kadang kitanya Yang gak mau ribet Untuk mencoba hal baru Jadi kita yang sudah terbiasa Udah anaknya habis Kok udah ini-ini terus Jadi tanggungannya Bersama-sama lah ya Anak kita juga Kita juga Dan penguatan dengan edukasi Yang kami berikan ini Baik Itu tadi Kak Erwin Dan mungkin Bu ini Karena sudah Bukul empat Gak terasa banget Kita ngobrol seru banget Mengenai bekal Bisa disampaikan Bu Pesan sehat Dan juga closing statement Mungkin mengenai topik kita hari ini Silahkan Baik Jadi closing statementnya gini Bahwa Makanan bekal Kita harapkan adalah Menjadi kontributor Gizi Pemenuhan gizi harian Anak kita Selama berada Di waktu sesi makan tersebut Dan kemudian juga Untuk menguatkan dia Atau membuat dia Menjadi lebih bersemangat Untuk mendapatkan pelajaran selanjutnya Jadi kalau begitu Kita harus tahu betul Makanan apa Yang membuat dia Menjadi tetap bisa semangat Setelah mengkonsumsi makanan tersebut Gitu Jadi bunda Semangat ya Bawa makanan bekal Anak Untuk membutuhi gizinya Dan juga untuk membuat dia Makin semangat Dalam menerima pelajarannya Begitu Oke Luar besok banget Bu Perbincangan kita hari ini Terima kasih lagi Bu Rita Untuk ilmu Waktu dan informasinya Hari ini Baik Terima kasih juga Mbak Yuri Terima kasih juga Para bunda semua Oke Semoga bermanfaat ya Untuk sobat sehat Terutama untuk ibu-ibu Yang saat ini sedang Rajin-rajinnya menyiapkan bekal Untuk anaknya Jadi jangan asal Tadi udah dijelaskan Sedemikian rupa Oleh Bu Rita Bagaimana cara menyiapkan Bekal sehat dan hemat Untuk anak Semoga nanti bisa Direview lagi Perbincangan kita Nanti bisa dilihat di Instagram Kementerian Kesehatan Dan demikian tadi Perbincangan kita Mengenai topik Bekal sehat itu hemat Bersama narasumber kita Dr. Rita Ramayulis DCNMKES Terima kasih Dan semoga sehat selalu Bu Rita Ya sama-sama Selamat sore Sekali lagi Terima kasih untuk Sobat Sehat yang sudah Antusias Bertanya juga Mohon maaf Apabila ada pertanyaan-pertanyaan Yang belum sempat terjawab Mungkin nanti Kapan-kapan kita bisa Berbincang lebih Banyak dengan Bu Rita Atau mungkin bisa langsung Ke Instagram Bu Rita Dan juga Akhir kata Karena kita sudah Berada di penghujung acara Saya Yure Aurelia Dan juga Bu Rita Pamit undur diri Sampai jumpa Dan salam sehat